99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi terkini pagi-pagi sudah ngomongin mendua jangan sampai deh ada yang sampai terluka begitu kalau misalnya harus mendua berdengar Radio Radar untuk informasi yang pertama di radar pagi kali ini nah ini dia seperti yang ada di depan layar kaca jangan ada di depan radio ya pendengar radar sekarang saya akan berikan informasi dari Radar Lambar ya harian terkemuka di Lampung Barat jadi hari ini Radar Lambar terbit untuk kedi seasonin 9 April 2018 silahkan untuk warga yang ada di Lampung Barat harganya hanya 4.000 rupiah ada 8 halaman dan informasinya keren-keren ya informasinya itu up to date ya dari seputar Lampung Bagian Barat atau Lampung Barat dari harian lambar diinformasikan atau diberitakan di halaman pertama bahwa Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat hari ini Senin 9 April 2018 mulai melaksanakan tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dimana seleksi terbuka atau lelang jabatan yang akan dilaksanakan tersebut untuk mengisi 2 jabatan berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B748-KASN-04-2018 pada tanggal 3 April 2018 ya kita berharap acara tersebut yang akan dilaksanakan di Lampung Barat yaitu lelang jabatan nanti bisa berjalan lancar ya kondusif tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kemudian masih di halaman pertama dari harian radar Lampung Barat target APBD Pekon 131 Pekon cair bulan ini Alhamdulillah akhirnya penantian panjang yang sudah dinantikan hari ini bakal dicairkan ya untuk di Lampung Barat untuk di Lampung-Lampung bagian lain kita tunggu saja informasinya dari Balik Bukit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Pekon atau DPMP Kabupaten Lampung Barat menargetkan bulan ini anggaran pendapatan belanja Pekon atau APB Pekon tahun 2018 baik dana desa maupun alokasi dana Pekon 131 Pekon tahap 1 di Kabupaten Lampung Barat akan segera dicairkan harapan kita hanya bisa berharap ya pendengar radar mudah-mudahan dengan cairnya dana Pekon atau juga dana desa yang ada di Lampung Barat ini nanti bisa menambah dan juga terus membuat desa itu menjadi jauh lebih baik terus juga pembangunan-pembangunannya bisa segera dilaksanakan terus program-program dari para kepala desa atau kepala Pekon juga bisa segera direalisasikan begitu untuk informasi yang lebih lanjut lagi pendengar radar bisa dapatkan harian radar lambar yang terbit 8 halaman hanya 4.000 rupiah bisa didapatkan di pengecer-pengecer atau juga di konter-konter atau juga di agen-agen yang menyediakan koran ya atau majalah yang ada di daerah pendengar radar dimanapun berada dan ini masih ada hubungan dengan apa namanya pohon yang tumbang ya di halaman yang kedua dari harian radar lambar diinformasikan bahwa hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada Sabtu malam Sabtu malam kemarin ya ini mengakibatkan pohon berukuran besar tumbang di ruas jalan penghubung Liwa Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di kawasan hutan lindung register 48B di wilayah Pekon Bandar Baru menurut pantauan wartawan koran harian radar lambar ini di lapangan ya pada hari minggu kemarin ternyata sekitar pukul 14 atau pukul 2 siang pohon tumbang yang menutupi sebagian badan jalan tersebut belum juga dievakuasi oleh petugas terkait sehingga akses jalan antar provinsi itu hanya dapat dilalui satu arah saja jadi mungkin menggunakan apa ya sistem buka tutup mudah-mudahan hari ini hari Senin bisa segera diatasi sehingga nanti masyarakat yang melewati di arus tersebut bisa berjalan dengan lancar bisa menggunakan dua arah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati